Agak lain kau, agak lain dapakmu, agak lain kau sekeluarga Ngapain kok nyanyi lagu agak lain? Nah, selengkapnya ada di Podcast Koko E Ngomong Selamat datang di Podcast Koko E Ngomong Episode ke-6 Hari ini kita bakal bahas tentang Film-film favorit kita masing-masing Jadi hari ini kita bakal bahas tentang Film-film favorit kita selama ini Jadi kalau minggu lalu kita bahas tentang konten keren terfavorit Hari ini kita bakal bahas film-film favorit Ya, kita akan tahu sendiri di Indonesia sekarang Banyak film-film yang keren yang bisa menghibur Dan film-film favorit pun juga keren-keren sekarang Dan gak salah kerennya dengan film-film di luar Jadi Jadi pada pembahasan kita hari ini film-film favorit ya kan Karena kita tahu industri film di Indonesia ini sudah sangat berkembang Sudah sangat banyak sekali film-film yang dilahirkan oleh produksi film ya Baik dari MD Entertainment Terus ada Falcon Pictures Terus banyak lah Terus sekarang juga banyak film yang lagi rame Yang di tahun 2024 awal ini Contoh yang agak nyanyiin tadi Yang lain Sekarang sudah tembus 7 juta lah Wah gila sih Per kita syuting ini tanggal 26 ya Per 26 Eh 25 kemarin tuh kalau gak tahu udah 7 juta Gak tahu kalau per 26 hari ini Gak tahu Dan mereka casting Para pemerannya ya Para cast-nya dari agak lain kan Pernah janji kalau misalnya 7 juta Bakal jadi manusia silver Digundarin hari Oh iya lah Jadi kita tungguin aja Nanti gimana ya Saya tahu nanti kalau video ini di publish Mereka sudah melakukan calon-cara bro Kau beritahu bagaimana nanti Ada pak Gila sih emang 7 juta itu Bayangin Film horror Komedi Tapi horornya gak horror banget sebenarnya Saya udah nonton Belum sih Itu lucu banget Itu lucu banget Itu lucu parah Horornya ada Cuman presentasinya gak sebanyak itu Gak terlalu dominan horornya Gila sih Lucu banget Pecah Dan saya ngerasa kayak Ya wajar sih mereka dapat Bejiju takius Meskipun kalau bisa dibilang Memang film ini tuh Tidak dibintangi Akteraktor yang Bener-bener gede banget Tapi justru kekuatan inilah Yang menyatukan Para penonton Dan para case Yang akhirnya membuat film ini Membeledak Gila Bahkan sekarang nomor 2 Terlaris Jadi film nomor 2 Terlaris di Indonesia Ngalahin Dilan 1990 Dan lain-lainnya Tapi nomor 1 tetap KKN Oh iya Kakaknya 10 juta Maka yang rame sih Emang waktu itu Emang dulu kan kakak lainnya Juga viral Viral banget Dan itu 10 juta Kalau misalnya agak lain bisa Tenggu 11 juta Keren Keren sih Keren sih Itu kan para case-nya kan Rata-rata sekarang komedian Gitu kan Makanya Kacau sih men Bisa temui 7 juta Itu dengan aktor yang Maksudnya Tanpa aktor yang Punyai nama yang gede banget Itu bener-bener Sumpah prestasi Kan kaya Indra Jaeger Kalki Rengga Boris Bokir Benidion Itu kan ya memang Mereka dari grup agak lain Itu sendiri Dan mereka memang Sebagai komika Tapi itu keren Makanya kaya Wah itu prestasi banget sih Dan ada juga kan Film-film yang Di tahun ini Kayak Anjika Oh iya Anjika Baru ada Baru dikeluarin lah Di tahun ini Anjika Terus Jadi tadi agak lain Ada pasitri gaji Yang diadaptasi dari Webtoon Bayangin Akhir-akhir ini Film-film Indonesia Dan Kalau film-film horror Pun juga udah banyak Emang Keren-keren gak Kalau gitu Iya Jangan keren Iya Kayak Udah apa ya Horrurnya beneran horror Menak banget Sumpah saya Dulu kan horror-nya Horror-nya Ngeres Iya Apabila gitu juga Iya sih Emang horror-horror Zaman dulu itu Emang dikemasnya Ada gitu-gituannya Sekarang Bukit takut Iya bener-bener Takut banget Kalau dulu Nonton horror Yang ditemukan Ngeresnya Emang sih Bener-bener Kayak Waktu itu apa ya Waktu itu Kayak Terus Pulau hantu Pasti liat Apa? Pulau hantu Pernah Dulu Seperti Kailin Dikuti Dulu Dulu Ada gini-gini Waktu dulu Nah Jadi Itu Apa ya Kayak Keren sih sekarang Film-film Reduce Tidak Sudah berkembang Bahkan Tidak di tahun ini Di tahun-tahun sebelumnya Juga banyak Film-film bagus Kan Tapi aku lupa Waktu itu Filmnya apa aja Tahun kemarin Itu Kayak Mungkin Habibah Inu 3 Oh Masa sih Itu Ada Iya Kayaknya Saya lupa Dua 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 Mungkin Ya Terus Ada Filmnya Yang Distruk Sutradarai Umay Itu Apa ya Kemarin Ketika berhenti Di sini Oh Itu Kemudian Itu Keren Makanya Bagus Bagus Nah Ngomongin Soal Film Film Favorit Anda Terserah Mau yang Film Indonesia Mungkin Dibagi Dua Film Indonesia Sama Film Luar Negeri Film Favorit Anda Enaknya Luar Negeri Dulu Apa yang Dalam Negeri Dulu Indonesia Saya Mikir Saya Saya Kepikiran Banyak Aku Kepikiran Juga Kalau Aku Film Favorit Terbaik Selama Ini Di Luar Negeri Yang Versi Luar Negeri Menurut Saya Adalah Avenger Endgame Sama Lagi Sama Sinta Lu Sama Avenger Itu Benar-benar Puncaknya MCU Setelah Itu MCU Jadi Biasa Bisa Menurut Jadi Menurut saya Endgame Itu Benar-benar Jadi Puncak Ending Yang Sangat Bagus Dari Banyak Fasenya MCU Fase 4 Ya Lupa Pokoknya Itu Jalur Ceritanya Mantap Terus Itu Dibangun Dari 2008 Iron Man Oh Iron Man Pertama Itu Pertama Kalau Tidak Tidak Salah Silahkan Koreksi Dari Iron Man Terus Sampai Enkim Itu Jambah Waktu Panjang Dan Benar-benar Ada Kelanjutannya Terus Bisa Disambung Keren Orang Bisa Kalau Misal Kalian Nonton Marvel Kalian Harus Nonton Post Credit Nya Setelah Film Selesai Jangan Pulang Ada Post Credit Ada Kadang Ada Duga Makanya Itu Penting Banget Tau Kelanjutan Ceritanya Dapet Spoiler Dapet Tidak Bikin kagum Ah Perasalan Sih Iya Ini ke depannya Gimana Bakal Menemui Khusus Siapa Itu Benar-benar Itu Yang bikin Aku Tertarik Untuk Film Marvel Walaupun Sebenarnya Aku belum Ikutin Lagi Karena Sudah Banyak MC Terakhir Yang MCU Film Terakhir Apa Ya Terakhir Ini Marvel Itu Rilis Film The Marvel November 2023 Kalau gak salah Dan itu Menurut saya Lebih bagus Daripada Film Sebutnya Sih Selama Setelah Endgame Yang better Itu Salah satunya Tapi ya Alasan saya suka Endgame Jelas Semua Superheronya Assemble 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 Itu Pridik Apalagi Kapten Amerika Sudah Berhasil Apa ya Bisa Angkat Paluniator Itu Sudah Suci Sudah 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 Orang yang bisa Nantar Ngelar Orang Orang Terimakasih Hati Yang Suci Yang Bersih Bener Bener Wah Itu Assemble Wah Jir Sudah 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 yang ada jurusnya macem-macem lah, dia cuman ngandelin badannya sama tamengnya doang, tapi itu menurut saya udah keren banget apalagi art gitu, nanya aku suka di tamengnya juga ya meskipun Captain America udah nggak ada ya, maksudnya itu pak, padahal saya favoritnya itu Captain America sama sih, favorit juga udah nggak ada sekarang, oh enak ya aku seneng sih Tony Stark, keren aja gitu, dan sama sih aku juga film favorit, aku juga suka Marvel, terutama Endgame itu bener-bener film yang bener sih, puncak-puncaknya, semua karakter muncul yang awalnya dilanggarna mencetikannya si Thanos kan waktu itu kan, Thanos ke Thanos kan itu baliknya itu bener-beneran apa ya, epic banget sih dan ada salah satu pengorbanan juga kan waktu itu, dari Tony Stark yang mau nggak mau harus mencetikkan tangannya agar semuanya udah balik semua, dan itu bener-bener momen yang menurut aku Anda nangis nggak waktu nonton itu? kayak berkaca-kaca dulu, nggak sampe nangis dulu itu nggak, cuma berkaca-kaca dulu gitu kalau aku sih sedih sih, sedih, cuma karena aku mungkin nggak terlalu ngefans atau suka sama Iron Man-nya aja sih jadi kayak iya, tapi kayak karena ngefil gitu kan iya, tapi orang-orang tuh banyak yang menyayangkan hal itu iya, dan aku ada salah satu yang bikin aku waktu sedih gitu i love you 3000 itu bener-bener kata-kata yang, aduh, yang ke anaknya itu bener-bener tapi ya sempat sih, saya juga ngerasa yang sedih iya, iya, iya dan mungkin tuh, kalau aku, film favorit satunya ya itu ada filmnya Fast & Furious oh Fast & Furious itu bener-bener suka, terutama pas ada Paul Walker itu kan karakter favorit aku cuma waktu itu kan di film, pembuatan film di Fast & Furious 7 dan 6 ya itu kan ada kejadian crash itu kan yang akhirnya menikl dunia waktu itu dan kayak, wah gila sih tapi semenjak Paul Walker gak ada aku jadi kayak malsi bikin Fast & Furious karena favorit, kayak, apa ya karakter favorit aku dan justru, dia yang jadi selingannya Dominic Toretto gitu loh, kalau gak ada dia tuh kayak ah, mana yang filmnya sumpah kayak udah gak seseru jaman-jaman dulu gitu loh karena ya itu, kayak selingannya Dom itu ya, Paul Walker gitu, kalau gak ada Paul Walker tuh aneh banget dan setiap film Fast & Furious setelah gak ada beliau ini kan yang ditunggu-tunggu tuh kadang itu ya iya, bener-bener kayak, kadang ada rumor Paul Walker baling dan betul, CGI lah atau apa ataupun saudaranya yang berani cuman kayak sampai sekarang kayaknya gak muncul-muncul juga sih waktu itu dan waktu itu juga ada karakter yang dikenal aku suka tuh Han Han, iya, yang kayak Jepang itu kan Han Sohei Trey Han gitu itu sih, itu kan menurut aku keren dan aku kira ini juga bener-bener udah apa ya, udah meninggal di filmnya gitu loh itu kan itu kan di Tokyo Street kan udah kecelakaan terus mobilnya udah gitu badar gitu terus akhirnya, ya udah aku kira itu meninggal gitu terus akhirnya ternyata di Fast & Furious ke berapa ya, tujuh kalau gak ke delapan lupa deh aku waktu itu akhirnya kan di Bali kan itu bener-bener sebuah prokri sih cuman ya yang jadi yang aku sayangkan ya kok lama-lama ceritanya Fast & Furious itu agak aneh gitu agak mulai umian udah mulai keluar dari jalan cerita yang awal-awal gitu yang dulu kan full balapan gitu kan mobil keren-keren sekarang kok kayak misi-misi pinti lapangan dunia gitu sih kayak aneh gitu dan banyak karakter-karakter yang dulu awalnya udah meninggal terus tiba-tiba muncul lagi gitu kayak apa ya, kayak kayak gua gak keren tapi matanya gak itu sih itu agak aneh sih menurut aku jujur sebagai Fast & Furious tuh agak menyayangkan itu aja sih kayak karakter-karakter itu cuma dulu yang udah meninggal kayak kan awalnya hari itu udah meninggal kayaknya terus tiba-tiba balik lagi yang Gal Gadot itu jadi kemarin apa ya protokolnya ada lah karakter Gal Gadot waktu itu meninggal di Fast & Furious 6 udah tebal aja sih yang awalnya musuh tiba-tiba nanti pasti ikut ikutan apa ya jadi kawannya makin agar nggak nyambung dan dikemasnya itu udah terlalu menarik enggak jaman-jaman dulu misi-misi penyelamatan kayak aku nggak terlalu suka sih itu sih yang bikin aku agak menyayangkan itu sih itu sih kalau itu nggak ada film favorit nggak ada sih yang kalau luar negeri sekarang kalau film favorit anda sepanjang masa untuk film dari Indonesia Indonesia film favorit untuk Indonesia yang paling feel sih menurut aku ya terlalu film dan paling bener-bener bikin aku terlalu terlalu lapornya habis di tiga sih habis di Ainun juga itu bener-bener apa ya kayak ada rasa tersendiri gak tahu kayak sedih tapi kayak juga seneng ngeliatnya gitu kan itu menceritakan tentang si siapa ya waktu itu si Ainunnya nggak sih yang dipandangin sama mau di Ainun itu ada salah satu yang apa ya Oh ada salah satu yang bikin aku agak sedih waktu itu jadi ada scenes yang mana ada di pasar malam itu lagi main di pasar malam dan ada sebuah kejadian yang mana Hai aku siang kemenjuktar ya biang lalanya tuh jatuh dan ada salah satu anak kecil jatuh dan kena luka lupa parah nantinya dan akhirnya ditolongin sama si Ainun ditolongin dan dibawa ke rumah sakit bapaknya kalau gak salah waktu itu nah terus akhirnya di diobatin tapi gak bisa diselamatkan meninggal kan waktu itu nah terus si Ainun disalahin sama orang tuanya gitu kamu ini ini kamu nih bodoh ini 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 gak bisa nolongin anak saya tuh mungkin bodoh begini itu bener-bener kayak apa ya kayak bikin aku sedih sih waktu itu dan waktu itu kan yawis langsung si Ainunnya nanti sih waktu kan duduk kayak gitu kan dia udah berusaha buat menyelamatkan anak itu cuman waktu itu orang tuanya kayak bener-bener ngolong-ngol si Ainun sampe bener-bener bikin nge-drop mentalnya waktu itu dan kayak itu kayak apa ya kayak menyedihkan sih bertanggung karena dia udah berusaha semakin malam mungkin buat nolong anak itu dan kan cuman kebetulan cuman dia doang kayak yang bisa paham kayak terkait pengolongan pertama gitu loh ya wes akhirnya dibawa sama Ainun ternyata gak bisa diselamatkan dan itu kayak bener-bener kasihan sih waktu itu Ainun kayak ceritanya kayak iwas nge-drop karena dibidin apa ya sampai korbannya itu meninggal itu salah satu scene yang menurut aku apa ya yang agak bikin aku ternyum dan kayak kasihan gitu waktu itu gitu kalau anda kalau aku film favorit sepanjang masa untuk Indonesia sepertinya tetap apabila nggak tahu kenapa iya kan zaman itu kan kita masih SMA ya kayak ngerasa relit Iya emang nyambung sih aku ngerasa kayak kayak anjir relit banget sih ini kan apalagi latar belakangnya di 1994 juga SMA dulu juga aku juga sering antar jemput pacar tawaran juga berarti enggak relit cinta zaman SMA nya lah mengi-menginya tuh dapet lah dan enggak tahu kayak si jalan yang diperanin sama ikhbal cocok banget ya kayak kayak banyak yang sosok jadi dibilang kemumilihan ya kan kayak gitu kalau lagi kan dulu waktu trailer 1990 keluar banyak yang marodiin juga dan bahkan saya nonton di luar sampai tiga kali padahal filmnya sama aja kan nggak bakal bakal ditentang tiga kali ngapain pak sama pacar saya sekali sama temen saya dua kali oh diajak teman itu makanya mau tiga kali dan saya kayak oh iya selesih karena kan saya support saya nggak nonton film petani bejakan oh iya aku juga nonton film dilan cuman bagus sih emangnya iya ceritanya sih simpel sebetulnya tapi kayak gombalan-gombalan ini sehingga oke sih bisa sih jarang nggak yang lebay tapi dibungkus dengan sangat baik itu yang awal-awal si gila sama milihnya pacaran tuh yang dia tanda tangan di matri itu ya itu yang abis tahu orang itu kan terus akhirnya bikin surat kecil gantung sama si Anhar iya kan oh itu terus kan lucu sih itu yang tanda tangan di matri buat resmi sebagai pacaran juga unik aja gitu kan mesinnya jalan-jalan terus lanjut ke 1991 nah itu udah mulai saya kayak sebel ada mulai ada perpecahan di 1991 iya sih iya sih karena waktu itu similenya kayak apa ya ngelarang dulu kayak gak boleh ngelang digital enggak lah gila enggak ngapain maksudnya nggak sih nah itu ya sih karena kan similnya mungkin juga apa ya dengan kita khawatir sama si gilanya kan udah lah kalau saya dinginkan motor ngapain sih gitu shading, terus sampe akhirnya ketahuan kamu masih ikut angin botor kan? si diranya kan udah bilang iya iya aku gak ikut angin botor kan? kalau gak salah gitu gak sih? kayaknya si diranya udah kayak udah lah gak ikut angin botor udah janji gak ikut angin botor tapi sampe suatu saat karena masih siapa ya temennya itu di dihajar gak sih sama siapa gitu lupa lo yang sampe menindul terus akhirnya si diranya gak terima kan? yaudah akhirnya mau gak mau si diranya kayak mau nyerang akhirnya ketawa sama si diranya itu terus yaudah gara2 itu putus gak sih? iya putus agar itu putus dan itu menyedihkan banget sih buat bener-bener sampe milenya telepon sama ibunya si Dilan waktu itu kayak minta tolong buat di apa sih? kayak disadarkan lah intinya cuman ya Dilan ya Dilan ya Dilan yaudah kayak ngomong tetep gak mau tau lah akhirnya waktu itu hubungnya tak ada ini masih iya sih kayak tonton si filmnya Dilan itu emang relate sih waktu itu karena kita masih SMA dan sekupun ya gak tawuran sih enggak lah ya kali kita tawuran nih dengan sekarang masalah tawuran apaan sih tawuran? apalagi buli-buli juga bukan renang kita itu ngapain kita gak usah buli itu Aksenawa loh kalah eh menang dong oh iya tapi puji ala kalah sih aduh 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 mungkin udah gak ya di bahasa kita kali ini mungkin itu aja pada episode hari ini kita akhiri dulu untuk episode ke-6 podcast Bokai Ngomong yang dimana kita hari ini bahas tentang film-film favorit dan buat kalian yang punya topik lain yang bisa kita bahas mungkin bisa kalian komen di bawah ya komen di kolom komentar ya karena itu sangat penting buat kita juga untuk lanjutkan episode kali ini yes biar kita juga gak mikir-mikir banget tentang episode bener depan kita bakal bahas apa ya terima kasih yang sudah nonton ketemu lagi di podcast Bokai Ngomong minggu depan bye 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 bye